Halo guys, kembali lagi bersama kami Diana CA Pada kesempatan kali ini, Diana hadir kembali memaparkan sebuah desain dunian yang dibangun di atas lahan 9x18 meter Bangunan ini memiliki taman depan dan belakang, yang mana pada taman depan dibuatkan parkir dengan kondisi parkir motor dan mobil terpisah Sedangkan pada taman belakang dibuatkan kolam renang mini sebagai view positif dari rumah ini Fasilitas dari rumah ini sendiri terdiri dari dua kamar fitur Yang satu diantaranya merupakan master bedroom dengan walk-in closet dan toilet dalam Kemudian terdapat ruang tamu, ruang keluarga, lapor, area makan, dan area minibar Di mana area minibar ini memiliki orientasi ruang menghadap ke arah taman belakang Desain atap dari rumah ini menggunakan jenis atap perisai Dengan pemanfaatan dak beton di bagian belakang bangunan sebagai tempat dawar air Dan pada area karpot menggunakan atap dak beton dengan beberapa spot atap kaca Sebagai arah pencahayaan alami masuk ke area karpot Menempatkan dua buah pilar di area teras dengan kisih-kisih kayu sebagai sun shading Memperkuat kesan tropis dari rumah ini Selain itu juga dipercantik dengan tempelan ukiran paras putih di beberapa spot pada fasad ini Nah untuk bagian pagar dari rumah ini menggunakan kombinasi dari tempelan batu alam dan besi tempat Selain menambah estetika juga memberikan ruang udara untuk bersirkulasi masuk ke dalam halaman rumah maupun ke ruangan itu sendiri Kemudian untuk area karpot memiliki dimensi 6x3 meter Serta untuk motor port memiliki dimensi 2x4 meter Akses masuk utama pada rumah ini dibuat tradisional dengan pengaplikasian pintu gebyok Yang diframing dengan batu palimanan untuk memberikan kesan alamiah di saat hendak masuk ke dalam rumah ini Oke, kita masuk ke interiornya ya guys Yang pertama terdapat ruang tamu Di mana ruangan ini diana buat center view pada bagian kanan ruangan dengan menambahkan side table dan backdrop tentunya menjadikan point view tersendiri dari ruangan ini Di sebelah ruangan tamu ini terdapat ruangan keluarga yang juga dapat dipungsikan sebagai ruang belajar maupun bekerja Di mana memposisikan meja kerja di bagian belakang sopa Tentunya dapat di setup lagi ya guys Ruang keluarga ini dengan ruang tamu diana berikan sekat semi permanen Yang tentunya sewaktu-waktu dapat dibuka untuk mendapatkan ruangan yang lebih luas lagi ya guys Pada area keluarga sendiri dibuat TV set Dengan backdrop TV dan lemari letter L sebagai penyimpanan barang pemilik Ruangan ini memiliki bukaan ke arah depan dengan model jendela sliding untuk memaksimalkan sirkulasi udara dari luar Kemudian di sebelah kiri terdapat pintu menuju ke ruang tidur utama Oke selanjutnya kita masuk ke kamar tidur utama ya guys Let's go Yang pertama kita jumpai yakni walking closet serta toilet Nah alasan diana meletakkan ini di depan dengan memaksimalkan bukaan penuh di bagian belakang side ya guys Sebelum lanjut kita ke toilet dulu Toilet ini menggunakan pintu sliding dengan penempatan area basah kering Yang mana pada area shower diberikan skat kaca untuk meminimalisir cipratan air dari shower Area washtapel lengkap dengan gantungan handuk serta cermin bermotif lingkaran Kemudian area closet dengan penembalan dinding sebagai tempat alat-alat mandi lainnya Serta pada area shower dengan coakan tempat sabun mandi Kemudian menuju ke area tempat tidur utama Terdapat king bed size lengkap dengan nakas kanan kiri Serta pada headbed menggunakan ornamen kayu dan tempelan batu alam pada tengahnya Ruangan ini juga dilengkapi dengan meja rias yang didesain satu dengan meja tipi Pada back wall meja rias dibuat kisi-kisi kayu Pada area tipi dibuat tempelan travertine cream Tentunya nilai plus dari ruangan ini adalah view ke arah kolam renang Dibuat pintu sledding dan mengarah langsung ke arah taman dan kolam renang Menjadikan suasana kamar ini terkesan menyatu dengan alam Enak nih pagi hari baru bangun Langsung melihat view positif ke arah kolam renang Serasa vila-vila di balik gitu deh Oke kedepan lagi Tepat di belakang ruang keluarga terdapat satu pintu yang menuju ke kamar derana Ruangan ini memiliki ukuran 3x4 meter Dilengkapi dengan queen bed size lengkap dengan nakas kanan kiri Wardrobe Serta TV dinding dengan backdrop TV motif marmer Ruangan ini memiliki satu bukaan jenela yang mengarah ke arah motor port Memilih warna kayu untuk dominasi dari ruangan ini menjadikan suasana ruangan lebih hangat Didukung dengan head bed marmer dan kayu bermotif Tentunya menambah nilai estetika dari ruangan ini Bersebelahan dengan ruang tidur anak ini terdapat toilet bersama Dengan posisi washtapel di luar ruangan Yang dibuat permainan leveling lantai agar air di area washtapel tidak masuk ke ruang keluarga Pengaplikasian keramik tegel warna krim pada toilet ini memberikan kesan kehangatan sendiri dalam ruangan Zonasi area juga menggunakan partisi kaca sebagai pembatas area basah dan kering Serta pada area shower dibuat permainan leveling yang lebih rendah Kemudian menuju ke area dapur Di sini terdapat meja makan dengan kapasitas 4 orang Meja bar dengan kapasitas 3 orang serta kitchen letter L Area makan ini dihiasi dengan back wall ornament kayu Serta lampu gantung untuk menambah kehangatan ruang Kemudian pada kitchen menggunakan nuansa kayu dengan top table granite warna abu muda Spesialnya di sini disediakan mini bar yang dibuat bukaan ke arah taman belakang Jadi dikaliah kalian menyantap sarapan pagi Akan lebih mantap ditemani dengan view natural dari halaman belakang rumah Kemudian yang terakhir terdapat kolam renang mini Dimana dipuntukkan sebagai aktivitas berendam dan bersantai Terlebih untuk menambah suasana alami Disiapkan planter box mengelilingi kolam Yang tentunya dapat di set up dengan tanaman tropis ala villa Bersebelahan dengan kolam ini Terdapat shower yang difungsikan sebagai area bilas Yang dimarking dengan mengaplikasikan batu andesit pada bagian back wall shower Nah semua ruangan dan fasilitas pada rumah ini sudah kita bahas ya guys Bagaimana menurut kalian guys Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini Agar kedepannya semakin sengat lagi Membagikan desain-desain rumah tinggal lainnya So sampai bertemu kembali di episode selanjutnya ya guys See you in the next video guys Bye Sub indo by broth3rmax